Selamat datang di channel Guesa, ini adalah Polygon Sisqiu D7 tahun 2019. Sepeda yang masuk dalam kategori trial dan cross country ini memang didesain khusus agar bagian handling lebih baik. Terutama pada saat melahap tikungan. Secara utuh, sepeda ini termasuk ringan dengan bahan frame menggunakan ALX Alloy Dual Suspension. Framena sendiri sudah mengandung internal kabel namun hanya sebagian. Di bagian tengah frame, tersimpan suspensi dari Santor dengan panjang 190mm yang bisa di-lock out. Handlebar dari NTT Export dengan lebar 740mm berbahan alloy. Shifter dari Shimano Dior 2x10 speed. Framenya hidrolik dari Shimano untuk yang depan maupun yang belakang, pokoknya bakal pakem banget lah. Tapi sayang, padahal baru ya, tapi udah ada beberapa bagian yang lecet. Fork depan menggunakan rock shock dengan panjang travel 120mm dengan fitur lock out. Dan shocknya menggunakan air suspension ya. Crank setnya dari Shimano Dior, RD juga dari Shimano Dior 2x. FDnya dari Shimano 10x. Cakep ya penampakannya. Saddle-nya dari NTT Export, begitu juga seatpost-nya yang berbahan alloy. Band-nya ukuran 27,5 dari Swalby Smart dengan rim area double wall. Lebarnya sekitar 2,25 inch. Untuk harganya sendiri di kisaran 12 jutaan. Oke, gimana? Apakah ini sepeda yang kamu cari? Baik, sampai disini video reviewnya. Terima kasih kalau mau ngasih like and comment. Dan di subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton.